Halo, perkenalkan nama saya Alvina Matondang dari kelas 12 IPA1. Di sini saya akan menjelaskan tentang petunjuk terjadinya evolusi. Proses evolusi hanya bisa didukung melalui bukti-bukti atau petunjuk terjadinya evolusi, antara lain. Yang pertama, variasi dalam spesies. Variasi dalam spesies merupakan variasi pada tingkat jenis makhluk hidup. Variasi ini disebabkan karena adanya percampuran gen-gen dalam jenis tersebut sehingga melahirkan variasi yang lebih beragam. Keanekan ragaman ini terjadi pada makhluk hidup yang berbeda spesies namun masih satu family. Contohnya, harimau, singa, dan kucing. Variasi individu dalam suatu spesies ini disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan. Faktor lingkungan adalah berpengaruh terhadap variasi individu dalam satu spesies karena lingkungan fisik yang berbeda akan mempengaruhi fenotip pada individu satu dengan individu lain dalam satu spesies, sehingga memunculkan sebuah variasi. Faktor genetik adalah suatu kondisi tubuh yang bisa terjadi yang disebabkan karena adanya pengaruh dari leluhur kita terdahulu yang termasuk dalam garis keturunan keluarga. Yang kedua yaitu temuan fosil. Fosil adalah peninggalan sejarah yang berupa sisa-sisa makhluk hidup kemudian menjadi batu dan mineral. Bahasa latin dari fosil adalah fosa, yang memiliki arti menggali keluar dari dalam tanah. Misalnya mamut atau mamut adalah genius gajah purbo yang telah punah. Ukuran tubuhnya lebih besar daripada gajah normal yang ada di dunia saat ini. Gadingnya melingkar membentuk kurva ke arah dalam. Tinggi mamut bisa mencapai 3,4 meter dan beratnya 6 ton. Mamut termasuk mamalia. Fosil yang paling lengkap adalah fosil kuda. Fosil kuda yang pertama ditemukan disebut Euhipus yang hidup pada zaman Eosin 60 juta tahun yang lalu. Sedangkan yang termuda adalah Eikus atau kuda modern. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang ketiga yaitu homologi dan analogi alat tubuh. Homologi adalah organ-organ tubuh makhluk hidup yang bentuk dasarnya sama. Tetapi fungsinya berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Misalnya pada kaki bebek yang lebih cocok untuk mendayung atau berenang. Sedangkan kaki ayam cocok untuk berjalan. Kedua kaki tersebut memiliki struktur tulang yang sama. Namun fungsinya berbeda. Contoh lainnya antara sayap burung dan tangan manusia. Sayap burung untuk terbang. Sedangkan tangan manusia untuk menggenggam padahal secara struktural memiliki struktur tulang yang sama. Analogi adalah organ-organ makhluk hidup yang memiliki bentuk dasar berbeda. Tetapi fungsinya sama. Misalnya, sayap burung dan sayap kupu-kupu. Fungsinya sama, namun struktur penyusunannya berbeda. Bukti homologi dan analogi di atas menunjukkan bahwa adanya pola dasar yang tetap sebagai bukti pewarisan sifat dari moyang yang sama. Keempat, yaitu alat tubuh sisa. Para ahli berpendapat bahwa organ yang tidak dipakai atau tidak berguna akan tereduksi menjadi alat sisa. Oleh ahli evolusi, alat sisa ini dianggap sebagai sisa perjalanan evolusi. Hewan yang hidup di tempat gelap matanya menjadi kecil dan rabun. Sedangkan kerabatnya yang hidup di tempat terang tetap memiliki mata. Sisa kaki ular piton adalah salah satu contoh yang mendukung bahwa evolusi memang terjadi. Contohnya, pada leburan tulang belakang manusia, bagian bawah yang membentuk tulang ekor. Sisa vestigial ini dianggap sebagai sisa dari ekor yang memiliki moyang manusia. Selain itu juga, terdapat umbay cacing atau uphandix, otot menggerak telinga, dan gigi taring yang loncing. 5. Persamaan Embryo Pada awal embryo, semua jenis vertebrata terdapat kesamaan bentuk dan pupa. Meskipun semakin besar embryo hewan dan semakin dewasa hewan tersebut, Perbedaan akan semakin nampak pada perkembangan selanjutnya. Adanya kesamaan ini dianggap sebagai bentuk kekerabatan pada semua vertebrata karena semua hewan vertebrata dianggap sebagai bentuk kekerabatan pada semua vertebrata karena dianggap mempunyai moyang yang sama. Makin dekat kekerabatan dua vertebrata, makin lama perjalanan perkembangan embryognik mereka dalam cara yang sama. Keenam yaitu, kemiripan biokimia Semua organisme memiliki DNA sebagai bahan genetik dengan suatu kode genetik yang hampir universal. Membandingkan DNA merupakan cara lain untuk mengetahui tingkat kekerabatan dua spesies organisme. Makin jauh hubungan kekerabatan dua spesies organisme, makin banyak perbedaan komposisi proteinnya karena semakin banyak mutasi yang terjadi selama rentang waktu geologis yang memisahkan mereka. Adapun manusia dan simpanse memiliki urutan asam amino dan hemoglobin yang sama. Penyebaran geografis terjadi karena adanya penyebaran satu spesies dari nenek moyang yang sama ke beberapa daerah luas. Lama-kelamaan spesies mengalami adaptasi berbeda-beda pada masing-masing daerah dan akan membentuk spesies baru yang tidak dapat melakukan interhibridasi dengan nenek moyang organisme tersebut. Letak geografis dipengaruhi dan ditentukan oleh empat faktor. Faktor-faktor tersebut adalah faktor astronomis, faktor geologis, faktor fisiografis, dan faktor sosial budaya. Domestikasi merupakan salah satu peristiwa pengadopsian hewan dan tumbuhan dari kehidupan yang liar ke dalam kehidupan manusia sehari-hari atau penjinakan. Contohnya, babi atau suscrova domestica yang 7.000 sebelum masehi, nenek moyangnya adalah babi hutan. Yang kedua, kambing atau kapra aegagrus hircius. Yang 7.000 sebelum masehi, nenek moyangnya adalah kambing gunung. Yang ketiga adalah domba atau birbiri atau ovis orientalis aris. Yang 7.000 sebelum masehi, hidupnya adalah sebagai domba padang. Dampak domestikasi tidak menyebabkan variasi antar individu dalam satu spesies. Karena tanpa adanya domestikasi pun, variasi antar individu sudah ada. Tidak ada dua individu yang sama identik. Jadi, dampak domestikasi hewan dan tumbuhan adalah mengurangi variasi pada makhluk hidup. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Sekian penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.